Bangao Sakti Jilid 11. Hanya Hian Cheng Tojin tidak keluar air mata, tetapi wajahnya menunjukkan kesedihan hati suara seruling itu makin lama makin jauh terdengarnya, dan lambat laun tidak kedengaran lagi, lalu Hian Cheng Tojin berkata, Menurut cerita di kalangan Kang O, seruling batu giyok dari giyok Siu Sian Chu dapat mengeluarkan lagu yang menyedihkan bahkan menghancurkan hati, malam ini kita menyaksikan buktinya, jika kita dengar lagunya tadi itu, menurut pahamku, lagu itu keluar dari hati yang hancur rupanya ia telah jatuh cinta terhadap B.E. Kun Bu, dan cintanya itu tak terbalas. Giok Chin Chu tidak segera menjawab ia berpikir, lalu menghela nafas, ia berkata, kau katakan muridmu B.E. Kun Bu itu berbudi baik sekali Pek Yun Hui yang cantik dan giyok Siu Sian Chu yang elok, dua-duanya mempunyai ilmu silat yang tinggi sekali, jauh lebih tinggi daripada silatnya B.E. Kun Bu. Mungkin mereka itu sudi merendahkan diri dan menjadi seperti ulat sutra yang melilit diri dan terbelenggu? Li Cheng Lon menjadi muridku atas permintaanmu dan aku tidak ingin ia menderita, dalam beberapa minggu ini, aku telah memperhatikan bahwa ia juga merindukan B.E. Kun Bu. Cobalah kau perhatikan ia sekarang menjadi banyak lebih kurus, sifatnya berubah, dulu ia riang gembira, wajahnya selalu berseri-seri, sekarang ia menjadi pendiam, ia selalu muram, ia jarang bicara terhadap aku. Aku sebagai gurunya. Tak dapat membiarkan ia terus dalam keadaan demikian. Ia rindukan muridmu, B.E. Kun Bu. Tanda petik. Giok Cin Chu bicara dengan tegas, suaranya makin tama makin sengit Lon Giok Pin yang berdiri di sampingnya meneruskan Suhau. Leon Wai pernah mengatakan kepada aku ia merindukan Bu Kokonya, Bangao yang membawa Pak Cici terbangnya pesat, dan jika tak terhalang, Bu Kokonya pasti telah kembali ia sangat merindukan Bu Kokonya. Ucapan itu seperti bensin disiramkan ke dalam atas api, membikin Giok Cin Chu lebih marah lagi. Dengan bergemetaran ia berkata dengan suara keras, misalnya muridmu itu membuat Li Cheng Lon terlantar, mungkin juga menghancurkan hatinya, kau akan mengambil tindakan apakah? Dengan hirmat Hian Cheng To Jin menjawab, aku telah mendidik dan mengajar ia selama 12 tahun, dan selama itu, B.E. Kun Bu tidak lupakan budi dan berbuat yang tidak pantas. Ia seorang yang berbudi, mulia dan agung, mungkin ada hal-hal yang kita belum mengetahui kita harus menunggu ia kembali untuk menanya atau menyelidiki dengan jelas. Bila tak dapat menghukum dia tanpa alasan jika ternyata ia melanggar peraturan partai kita, aku pasti tak akan memberi ampun kepadanya. Mendengar Hian Cheng To Jin masih juga membela muridnya, ia menjadi makin gusar ia menanya lagi, apakah kau pikir ia akan kembali lagi? Bukankah sudah waktunya ia kembali sekarang? Hian Cheng To Jin bungkam B.E. Kun Bu sudah pergi hampir setengah tahun, tetapi belum kembali ke pegunungan Kun Lun biarpun ia tidak tunggang bangaunya Pek Yun Hui. Dalam jangka waktu setengah tahun, ia tentu sudah dapat kembali ke kuil Sem Goan Kong, ia khawatir kalau-kalau B.E. Kun Bu mendapat halangan. Lalu Giyok Chin Chu mengejek, jika kau tak sampai hati menghukum muridmu, aku bisa minta Ji Su Heng yang menghukum padanya. Di sini ia teringat tentang Pek Yun Hui yang telah menyembuhkan ia dari racun ular ia merasa malu telah mengucapkan perkataan itu ia balik badan dan masuk ke dalam kamarnya. Hian Cheng To Jin pun lalu menuju ke pintu untuk keluar Leong Giyok Pin mengantar supeknya. Tidak usah, suhumu malam ini sedang marah-marah. Kau harus menjaga dan melayani ia baik-baik, jawab Hian Cheng To Jin. Leong Giyok Pin berkata, Teo Chu telah salah umong sehingga suhu menjadi gusar Teo Chu minta maaf. Aku tidak salahkan kau, sudahlah lekaslah kau pergi melayani suhumu kata Hian Cheng To Jin, lalu ia berjalan menuju ke kamarnya. Cho Hiong dari tempat sembunyinya di dekat kamar Giyok Chin Chu dapat melihat dengan terang segala sesuatu di dalam ruang di mana mereka berakab-cakap. Ia telah tidak menghiraukan perjalanan yang jauh dengan maksud terutama mencari Li Cheng Lon, dan kedua, membuat perhitungan terhadap ketiga pemimpin Partai Silat Kun Lun yang ia anggap telah mencelakakan ia ketika berada di pegunungan Cielian San. Ia pun mengetahui Giyok Siu Sian Chu telah datang untuk mencari B.E. Kun Bu, tetapi ia tak mengetahui untuk maksud apa karena ia berada di luar rumah tidak dapat mendengar jelas perakaban mereka. Setelah Giyok Chin Chu berlalu, ia pun telah mendengar suara seruling yang nadanya sangat menawan bahkan menyedihkan sampai Hian Cheng To Jin berlalu. Ketika itu telah lewat jam patia belum juga berhasil mencari Li Cheng Lon ia memandang ke sekitarnya, dan juga lihat rumah-rumah berderet-deret, apakah ia harus menyelidiki rumah-rumah itu satu persatu yang mungkin akan menimbulkan kegaduhan dan membangunkan semua murid-murid Partai Kun Lun. Kemudian pikirnya lebih baik ia keluar dari pekarangan kuil Sam Go An Kong, dan menunggu di dekat puncak Kim Teng Hang itu. Jika kesempatan yang baik tiba, ia dapat bertindak dengan seksama. Dengan berkeputusan itu, ia loncat keluar dari pekarangan kuil Sam Go An Kong untuk mencari tempat sembunyi yang sentosa di luar. Ia telah menanti kesempatan di puncak Kim Teng Hang itu selama 10 hari lebih, dan telah 3 kali ia menyong masuk ke dalam, tetapi ia tiada menemukan atau melihat Li Cheng Lon, karena gerak-geriknya sangat hati-hati, Maka selama 10 hari lebih ia bersembunyi di dekat kuil Sam Go An Kong di luar tahunya orang-orang dari kuil itu, tetapi setelah 10 hari lewat, ia harus berusaha mencari makanan, karena perbekalan makanan keringnya telah habis dimakannya, di musim dingin itu sukar bagi ia menangkap burung atau binatang untuk dibuat makanan, Ia terpaksa mencari buah-buahan untuk menang sel perut. Pada hari yang ke-13, Cho Hyong tak tahan hidup hanya dengan makan buah-buahan saja, ia berkeputusan turun dari puncak di waktu malam dan mencari makanan di desa yang terdekat, dan kemudian kembali lagi. Puncak Kim Teng Hang itu hanya seluas 100 bau lebih, tetapi separuhnya termasuk daerah kuil Sam Go An Kong. Di sekitar puncak itu telah tumbuh pohon-pohon cemara dan terdapat batu-batu gunung, selama 12 hari Cho Hyong dapat bersembunyi di antara pohon-pohon cemara atau batu-batu gunung itu dengan aman. Ketika hari mulai petang, ia naik ke suatu pohon cemara untuk mencari jalan yang paling mudah untuk turun dari puncak itu. Malam yang agak gelap itu, ditambah dengan menghembusnya angin gunung yang dingin, dirasakan. Sangat seram, ia pun agak sukar melihat jauh. Tetapi sekonyong-konyong ia melihat dua bayangan orang meloncat keluar dari tembok kuil Sam Go An Kong. Kero meloncatnya kedua bayangan tadi, menurut pendapatnya, tidak sebaik seperti ia, dan ia menduga bahwa kedua orang tadi bukannya pemimpin-pemimpin Partai Kunlun, AI, aku sedang mencari jalan yang aman untuk turun dari puncak ini agar tidak meninggalkan tanda, kata ia pada diri sendiri, sekarang kedua orang yang telah melompat keluar dari kuil itu pun agaknya hendak turun dari puncak ini. Baik sekali untuk aku mengikuti mereka. Pada saat itu kedua orang tadi sudah berada dekat pohon di atas mana ia sedang bersembunyi dan tepat mereka berhenti di bawah pohon itu. Chow Young memperhatikan bahwa kedua-duanya mengenakan jubah dan membawa pedang yang menonjol keluar di belakang bahunya, salah seorang yang lebih muda usianya terdengar berkata, Su Heng, Sam Susho kita baru menerima murid, apakah kau pernah melihatnya? Orang mengatakan bahwa murid yang baru diterima Sam Susho itu adalah seorang gadis cantik jelita, tetapi aku belum pernah melihatnya, kata kawannya sambil geleng-gelengkan kepalanya. Yang mudaan berkata lagi, murid baru dari Sam Susho itu aku pernah lihat dua kali, ia betul-betul seorang gadis yang cantik elok, Dulu di antara saudara-saudara dan saudari-saudari seperguruan Leong Jiokin lah yang paling baik ilmu silatnya di antara murid-murid wanita, dan Toa Su Heng yang tampan paling tinggi ilmu silatnya di antara murid-murid pria, mereka sangat disayang oleh Sam Susho. Mungkin juga mereka berdua akan diajarkan ilmu silat pedang Cui Hun Cap Ji Kiam. Tetapi setelah Sam Susho menerima murid baru itu, dan semenjak supek kembali ke Sam Go An Kong, keadaan menjadi berubah, Sam Susho agaknya sayang sekali kepada muridnya yang baru itu. Apakah Leong Jiokin akan diajarkan ilmu silat pedang Cui Hun Cap Ji Kiam di kemudian hari? Aku merasa ragu-ragu juga sekarang, tetapi yang lebih penting ialah, apakah Toa Su Heng akan menduduki tempat pertama? Kawan yang tua An itu terkejut, menanya lagi, ha, apakah kedudukannya Toa Su Heng juga terganggu? Pada satu bulan berselang, Su Hu, Supek dan Sam Susho berunding di kamar tengah, kebetulan aku yang ditugaskan melayani mereka maka aku dapat ketahui apa yang dibicarakan, kata orang muda An itu. Apa yang telah dirundingkan kawannya mendesak mungkin kau telah mengetahui urusan pimpinan Kuil Sen? Go An Kong sebetulnya dipegang oleh Supek. Tetapi Supek seperti juga seekor meliwis ia tidak suka pegang pimpinan, ia telah serahkan pimpinan kepada Su Hu, dan pergi keluar untuk menjadi kepala Kuil Sen Ceng Koan. Kini Supek telah kembali ke Kuil Sen Go An Kong, selayaknya pimpinan Kuil harus diserahkan kembali kepadanya, sehingga murid-murid Suhu juga menjadi suatu pertanyaan, apakah termasuk murid-murid Suhu atau Supek? Antara kita ke sembilan murid, aku yakin tidak seorang yang dapat menandingi Supek dalam hal ilmu silat. Betul. Meskipun Toa Suheng ingin merebut kedudukan, ia tak mampu menandingi Supek dalam segala hal. Tetapi kata-kata itu dipotong oleh yang muda An, katanya, urusan ini telah direncanakan oleh Supek, ia telah mengajarkan ilmu silat pedang Cui Hun Cap Jikiam kepada muridnya, Toa Suheng pernah mengatakan bahwa ilmu silat pedang Cui Hun Cap Jikiam itu adalah ilmu silat yang ampuh dari Partai Kunlun, menurut katanya, bahwa Supek, Suhu dan Susyok pernah berjanji bahwa tanpa persetujuan ketiga orang, pernah ilmu itu tak dapat diturunkan kepada seorang murid. Tapi Supek telah melanggar janji, ia telah mengajarkan muridnya tanpa persetujuannya ketiga orang, yang menjadi rintangan ialah Susyok tidak keberatan dan telah menyatakan bahwa murid Supek yang telah menerima pelajaran ilmu itu antara lain seorang yang berbakat, berbudi, berbakti dan bertanggung jawab, kelak di kemudian hari pasti dapat mengangkat namanya Partai Kunlun. Oleh karena itu, aku merasa ragu-ragu tentang kedudukan Toa Suheng kita. Apakah kau telah memberitahukan berita yang kau dapat dengar ini kepada Toa Suheng tanya orang yang tuaan? Sudah. Dan bagaimanakah reaksinya? Toa Suheng bersikap acuh-ta'acuh, ia hanya tersenyum, tapi tidak menyatakan pendapatnya, jawab orang yang mudaan. Sambil memegang rat-rat lengan kawannya yang mudaan, orang itu berkata dengan hikmat, urusan ini kau jangan bicarakan lagi kepada orang lain, kau pun mengetahui bahwa menyampaikan segala pembicaraan guru kita kepada orang lain merupakan suatu pelanggaran besar. Tanda petik. Belum lagi ia selesai bicara, dari kuil Sen Goan Kong terlihat lagi bayangan orang secepat kilat loncat keluar, dalam sekejapan sudah berada hanya dua depa dari pohon di mana mereka berdiri. Orang yang mudaan meloncat keluar dari tempat gelap dan menanyai siapa di depan? Mengapa tengah malam buta keluar berkeluyuran dari kuil? Aku. Aku hendak pergi tengok Li Sumoi, jawab orang yang ditegur itu sambil tertawa. Olyong Cici, maaf kelancangan Xiao Te, Eh, Li Sumoi itu bukankah murid yang baru diterima oleh Sam Susho? Kata orang yang menegur itu, setelah melihat tegas dan mengenali siapa sebenarnya bayangan itu. Betul jawab Leong Giok Pin, loncat pergi dan lari ke lain jurusan. Kedua orang di bawah pohon itu juga melompat keluar dan lari menuju ke timur. Co Hyong yang bersembunyi di atas pohon, bukan saja telah mendengar sedikit rahasianya Partai Kun Lun, ia pun telah mendengar berita tentang Li Cheng Lun, dengan bersemangat ia lompat turun dari pohon dan mengejar Leong Giok Pin, yang lari ke belakang puncak Kim Teng Hong. Di belakang puncak Kim Teng Hong itu merupakan suatu jalan menurun yang dalam, di dalam suasana yang gelap itu Co Hyong sukar melihat keadaan di sekitarnya. Jika ia tidak mengikuti Leong Giok Pin, ia tak berani terus turun. Setelah tiba di bawah turunan, ia berada di suatu lembah yang sempit, hanya satu orang dapat berjalan dengan leluasa, Co Hyong terus mengikuti di belakang Leong Giok Pin, dan setelah menempuh jarak lebih kurang satu li, ia tiba di ujung jalan yang sempit itu, hawa yang harum menembusi lubang-iubang hidungnya, menyegarkan tubuh. Setelah keluar dari jalan yang sempit itu, Co Hyong tampak satu lapangan berumput dengan lereng-lereng gunung yang curam di sekitarnya, pohon-pohon bunga buwe tumbuh dengan suburnya, bulan di langit menyinari pohon-pohon bunga buwe yang diselubungi salju yang putih, dan hawa harum yang terhembus angin membuat seolah-olah di situ tempatnya Dewa Dewi. Tetapi Co Hyong tidak menghiraukan pemandangan atau keadaan di tempat itu, ia selalu mengawasi Leong Giok Pin, ia tak berani mengikutinya terlampau dekat sebegitu jauh gerak-geriknya masih belum diketahui Leong Giok Pin, berkat ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Leong Giok Pin terus berjalan di atas jalan kecil di antara pohon-pohon buwe, dan karena pohon-pohon tersebut banyak. Sekali, Co Hyong dapat terus mengikuti tanpa dipergoki, di ujung jalan kecil di kaki lereng gunung terlihat tiga buah rumah gubuk yang rupanya belum berapa lama dibangun tempat yang terpencil ini dengan pemandangan yang penilai mungkin tempat bernaungnya Li Cheng Lon, pikir Co Hyong, panah asmara terhadap Li Cheng Lon mulai menancap lagi dengan hebatnya. Memanglah maksud utama Co Hyong datang ke pegunungan Kun Lun ialah untuk mencari Li Cheng Lon, dan harapan bahwa tempat itu adalah tempat bernaungnya si gadis yang ia rindukan membuat jantungnya berdenyut lebih gencar. Rindu asmara membuat Li Cheng Lon menderita Leong Giok Pin lalu masuk ke dalam pekarangan dari ketiga buah rumah gubuk yang dilingkari pagar bambu itu, ia memanggil Li Cheng Lon beberapa kali, tetapi tidak ada suara jawaban, lalu ia panggil-panggil supeknya, juga tak dapat jawaban, ia menjadi cemas, ia dorong pintunya yang dengan mudah segera terbuka. Rupanya pintu itu tidak dikunci, ia melangkah masuk ke dalam, di bawah sinar lilin ia hanya melihat toya besinya Ngo Kong To Asu dan pedangnya Li Cheng Lon, ia agak sedikit reda. Mungkin karena terang bulan, mereka tengah menikmati sejuknya hawa udara dan pemandangan yang menenangkan pikiran, pikir Leong Giok Pin menduganya ia duduk di atas kursi sebentaran, lalu ia berpikir lagi, tetapi mengapa sehingga jam 4 ini mereka belum juga kembali? Dengan perasaan gelisah, ia bangun dari tempat duduknya dan jalan keluar dari rumah itu, baru saja ia bertindak keluar, tiba-tiba ada orang yang membentak siapa itu. Mengapa tengah malam datang ke sini bentakan itu dibarengi dengan meloncatnya satu bayangan orang? Leong Giok Pin lantas mengenali suaranya Ngo Kong To Asu, supek, jangan salah paham, aku Leong Giok Pin di perintah suhu, disuruh mengantar Li Sumoi pulang. Ketika itu Ngo Kong To Asu sudah berada di depannya Leong Giok Pin ia berkata, Oh, kau disuruh mengantar Li Cheng Leun. Di bawah terangnya rembulan Leong Giok Pin dapat memperhatikan bahwa Ngo Kong To Asu bermuram durja. Ia terkejut supek, kau mengapa nampaknya bermuram durja? Dimanakah Li Sumoi? Sambil geleng-gelengkan kepala Ho Osio Tua itu berkata, Kebetulan kau datang, aku dapat bicara dengan kau. Tunggu aku ambil suatu barang, kemudian aku ajak kau melihat Lon Jie, lalu ia terus masuk ke dalam rumah. Meskipun dalam hati merasa cemas, Leong Giok Pin tak berani menanya, ia hanya menunggu di luar rumah. Sejenak kemudian ia lihat Ngo Kong To Asu memadamkan lilin di dalam rumah, dan jalan keluar dengan membawa toya besinya dan satu bungkusan kecil ia merasa heran dan khawatir. Bukankah supek hendak mengajak aku menemui Li Sumoi? Mengapa supek membawa senjata? Aku ingin segera pergi ke pegunungan Keacong San, jawab Ngo Kong To Asu. Ha! Pergi ke pegunungan Keacong San pada tengah malam buta tanya Leong Giok Pin. Urusan penting apakah yang memaksa dan mendesak supek pergi ke situ? Aku harus mencari B.E. Kun Bu kata si Ho Osio Tua. Tetapi supek mesti ajak aku melihat Li Sumoi dulu. Mendesak Leong Giok Pin. Tentu saja aku lebih dulu ajak kau melihat Lon Jie, Baru kemudian aku berangkat pergi ke pegunungan Keacong San, jawab Ngo Kong To Asu. Leong Giok Pin tak menanya lagi ia mengikuti Ngo Kong To Asu keluar dari pagar bambu. Melewati pohon-pohon B.E. dan terus menuju ke arah timur mereka berjalan dengan cepat sekali, agaknya Ho Osio Tua itu ingin lekas-lekas mencari B.E. Kun Bu. Tak lama kemudian mereka tiba di kalas suatu puncak gunung. Bisakah kau mendaki puncak ini tanya Ngo Kong To Asu? Leong Giok Pin mendengat ke atas dan memperhatikan. Muka jurang yang curam itu, di mana telah banyak tumbuh pohon-pohon dan rumput lalu ia mengangguk bisa jawabnya. Ngo Kong To Asu yang hanya memikiri Li Cheng Lon tidak bicara banyak ia segera loncat mendaki jurang yang curam itu, diikuti oleh Leong Giok Pin. Ketika tiba di atas, Leong Giok Pin telah berkeringat, dan Ngo Kong To Asu terus menuju ke satu batu besar di atas puncak itu. Ia berlari-lari mengejar Ho Osio itu. Ketika ia tiba di bawah batu yang besar dan mendungat ke atas, segera ia menjadi terkejut melihat Li Cheng Lon duduk termenung di atas batu itu dengan tak menghiraukan angin dingin yang meniup-niup tubuhnya ia memanggil Li Sumo Yi. Tetapi teriakannya yang keras itu rupanya tak terdengar oleh Li Cheng Lon. Ia duduk termenung seperti patung. Leong Giok Pin datang menghampiri ia tampak kedua matanya. Cheng Lon berlinangkan air mata, pakaiannya yang putih penuh dengan bola bo asal juk kecil, air matanya yang menetes turun di atas pakaiannya telah beku menjadi es siap. Pegang tangan kanannya Cheng Lon, lalu merangkulnya sambil menjerit, Li Sumo Yi. Hancur hatinya melihat keadaan adik seperguruannya menderita demikian ia menangis untuk melampiaskan kesedihan hatinya, ia pun tampak menyeka matanya dengan lengan bajunya, hatinya sakit seolah-olah tertusuk oleh senjata tajam. Dia duduk di situ sudah dua hari dan satu malam, kata Ngokong T.A.A. Su. Lah, dua hari dan satu malam tanpa makan dan minum ia tidak menangis, dan tidak bicara, ia biarkan tubuhnya diserang salju dan angin yang dingin, sudah berkali-kali aku membujuk ia makan dan minum, dan memaksa ia turun dari puncak ini, tetapi ia tak menghiraukannya ia bukannya Li Cheng Lon Putri Angkatku, entah tenaga gaib apakah yang telah merubah ia ia bukannya. Hwao Shio itu. Tak dapat meneruskan, kata-katanya rasa sedihnya merintangkan ucapannya. Air matanya mengucur deras di kedua pipinya. Supek kata Li Yong Giok Pin, kita harus berusaha menolong dia, jika dia terus-menerus menyiksa diri seperti ini, ia bisa. Li Yong Giok Pin juga tak dapat meneruskan. Ucapannya, ia menangis terseduh-seduh sambil memeluki erat-erat tubuhnya Li Cheng Lon. Lalu Ngokong T.A. Su berkata, Sudahlah, janganlah dipeluknya erat-erat tubuhnya mungkin sudah beku, pelukanmu yang keras dapat melukakan dia. Supek, mengapa Supek tidak paksa dia? Angkat dia turun dari puncak ini, tanya Li Yong Giok Pin. Si Hwao Shio tua menarik nafas panjang, selama setengah bulan ini, dia telah menderita rindu asmara, saban hari ia menanyakan apakah bukokonya sudah kembai. Mula-mula aku berusaha menghiburkannya, tetapi aku tak dapat terus-terusan berdusta, kini rupanya ia tak peraya lagi kepada aku, sudah beberapa hari dia tak sudi bicara dengan aku, sudah dua hari dan satu malam. Li Sumoil panggil Giok Pin. Tapi seruannya ku tak didengar oleh Cheng Lon. Ia duduk di sini dengan tidak makan, tidak minum, tidak bicara dan tidak tidur. Ketika pertama kali Li Yong Giok Pin mengenal Li Cheng Lon, ia segera tertarik oleh wajahnya yang cantik, jujur dan mulia. Ia sangat bersimpati terhadapnya, setelah ia menjadi muridnya Giok Chin Chu atau saudari seperguruannya. Ia sayang gadis itu seperti saudara kandung, karena perasaan sayang itulah. Ia lupa bahwa ia telah bicara keras terhadap paman gurunya, tetapi mengapa supek membiarkan dia datang ke puncak ini? Demikian katanya. Sambil geleng-geleng kepala, Gou Kong Toa Su berkata, jika dia dapat menangis dan mengeluarkan isi hatinya kepadaku, aku masih dapat mencegah ia datang ke sini, tetapi sudah hampir satu minggu, dia seperti satu patung dan bunyeka, dia tidak bicara, tidak menangis, berulang kali aku membujuk, mendesak, bahkan mengancamnya, tetapi ternyata sia-sia. Dengan payah dua hari berselang, tetapi sekarang kau saksikan dengan kepala matamu sendiri bahwa sikapnya. Ia berhenti sejenak, lalu meneruskan, jika ia terus tidak makan, tidak minum, tidak tidur jika, terus duduk di sini, aku khawatir ia tak dapat bertahan tiga hari lagi. Rindu asmaranya tak dapat disembuhkan dengan apapun. Ia berdiri dengan menundukan kepalanya, menahan rasa sedih hatinya. Lalu ia menarik nafas panjang, dan meneruskan, dua hari berselang, entah mengapa, tiba-tiba ia memberitahukan aku bahwa bukokonya akan segera kembali, dan ia ingin mendaki satu puncak yang tinggi menanti kedatangannya. Mula-mula aku merasa girang, karena ia mulai mau bicara lagi, aku pikir ada baiknya ia berjalan-jalan keluar dari rumah. Aku tidak mencegah keinginannya. Setelah ia menanya letaknya pegunungan keacongsan dan berada di jurusan mana, segera ia mendaki puncak ini. Demikianlah ia berada di atas batu di puncak ini selama dua hari dan satu malam. Nampak Leong Giokpin agak gusar, A.I. Mengapa B.E. Kun Bu melupai, dan menyiksa padanya? Aku yakin jika Suhu ketahui perbuatan ini, beliau takkan membiarkannya, aku harus segera minta Suhu mengutus orang memanggil kembali. B.E. Kun Bu untuk diadili kata Leong Giokpin dengan gusar dan menyesali. Dengan mengertak gigi, Gou Kong To Asu berkata, Ha urusan ini tak usah gurumu yang menghukumnya. Aku pun tak dapat memberi ampun kepadanya karena dia telah membuat Leong Giai menderita. Jika aku ketemukani dia, aku pasti hajar padanya dengan Toya besi ini, dan akhiri omongannya dengan menghantamkan Toyanya ke tanah. Baru saja ia berkata-kata, tiba-tiba dari belakang mereka terdengar orang bicara, suaranya nyaring. Jika B.E. Kun Bu telah melanggar peraturan guru-gurunya, kau tak usah turun tangan, aku pun tak akan membiarkannya, aku akan cari padanya dimanapun ia berada, untuk dibunuh mati dengan pedang ini. Entah kapan, Hian Cheng To Jin juga telah mendaki puncak itu. Di bawah terangnya sinar bulan terlihat wajahnya yang menunjukkan kemarahan, ia berjalan menghampiri mereka. Melihat Hian Cheng To Jin, Li Yong Giyok Pin lekas-lekas berlutut menghormat di hadapannya. Maaf jika Li Yong Piyok Pin telah salah omong, Giyok Pin berkata, jika B.E. Sutemu telah melupakan budi dan kasih sayang, melanggar peraturan partai, ia harus dihukum, aku tak mempersalahkan kau. Ayo, bangun kata Hian Cheng To Jin. Lalu ia mendekati Li Cheng Loan, dan memperhatikan wajahnya, lalu ia menarik napas panjang dan berkata, T.T.A.I. Anak ini menderita hebat. Kita harus lekas-lekas menolong dia, kemudian ia tepuk jalan darah di punggungnya Li Cheng Loan. Tetapi Gokong To Asu melepaskan tinjunya dengan ilmu hui hang yok liu atau angin puyuh menghalau daun liu, dan anginnya dari tinju itu mencegah tepukannya Hian Cheng To Jin. Kau tahu dia menderita hebat, tetapi mengapa kau gegabah menepuk punggungnya? Tepukanmu itu dapat menolong dia, tetapi dapat juga membinasakannya. Jika keadaan tubuhnya tidak berbahaya, aku siang-siang sudah menolongnya, kata Gokong To Asu. Semenjak Hian Cheng To Jin kenal dan bersahabat kepada Gokong To Asu, belum pernah ia melihat Hwa Osiyo itu demikian gusarnya. Biasanya mereka saling hormat-menghormati dan senantiasa menunjukkan sikap ramah-tamah, cegahan dan bentakan itu mengejutkan ia-ia mundur dua langkah, dan berkata sambil tersenyum. Sudah setengah bulan hawa udara sangat buruk, malam ini kebetulan hawa udaranya baik. Sebetulnya aku hendak mengajak kau menikmati keindahan malam terang bulan ini, tetapi ketika aku datang ke rumahmu, nyatakah sudah pergi? Jika aku tidak mendengar perakapanmu berdua, aku tidak mengetahui bahwa kau berada di atas puncak ini, kata Hian Cheng To Jin. Tidak menunggu Hian Cheng To Jin bicara habis, Gokong To Asu berkata. Maafkan perkataanku yang kasar tadi. Aku dan Lon Jie telah melewatkan waktu di atas puncak ini selama dua hari dan satu malam, aku merasa lektif sekali, maaf jika aku tak dapat menemani kau menikmati malam terang bulan ini. Hian Cheng To Jin tersenyum. Kita telah bersahabat beberapa puluh tahun, mustahil kau masih tidak memahami sikap dan isi hatiku? Seumur hidupku aku tak hanya terima dua orang murid. Murid yang besar telah aku usir, tapi dia telah minta ampun selama tiga hari tiga malam di kamar tengah, memohon agar diterima kembali, dengan perjanjiannya akan dapatkan peta Cheng Cinta untuk aku. Ketika itu kau pun menyaksikan dengan kepala metu sendiri bahwa dia telah menunaikan janjinya, dan tewas ketika membawa peta itu tidak jauh dari kuil Sam Cheng Koan. Jika B.E. Kun Bu melanggar peraturan partai, aku pasti tidak akan memberi ampun kepadanya, ia mesti mati di bawah pedangku. Kau tadi kata ingin pergi ke pegunungan keacongsan mencari dia, aku suka menyertai kau pergi ke pegunungan itu. Tetapi sekarang lebih terpenting menolong Long Jie dulu kata Hian Cheng. Tampak ngergokong to asu agak serba salah dan bingung. Aku telah bersumpah akan mengurus dan menjaga Loon. Jie. Demi kepentingannya, aku tak menghiraukan bahaya apapun, aku harus siata dapat meneruskan kata-katanya. Ia merasa kecewa sekali terhadap B.E. Kun Bu yang telah membuat putri angkatnya menderita hebat. Li Cheng Loon telah diterima menjadi murid partai Kun Loon, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan berusaha membereskan soalnya, sekarang kita yang menolong dia, kata Hian Cheng Tojin menghibur. Lalu ia rabah jidatnya Li Cheng Loon. Ia terkejut karena jidat itu dingin sekali. Ia menanya, mengapa kau membiarkan dia diam di atas puncak ini? Hawa yang dingin mungkin telah membekukan jalan-jalan darahnya. Aku khawatir aku tak dapat menolong untuk membebaskan jalan-jalan darahnya. Gokong Toasu tidak segera menjawab ia merasa bersalah. Tiba-tiba ia berkata, A.I. Kita cari B.E. Kun Bu. A.I. Keluhian Cheng Tojin. Jika aku tak bisa menolong Cheng Loon, apalagi B.E. Kun Bu apakah dia dapat menolongnya? Lebih baik B.E. Kun Bu yang menolong atau membinasakan putriku daripada kau, bukan kata Gokong Toasu agak ketus. Ucapan itu merupakan suatu sindiran. Hian Cheng Tojin tidak berkata lagi, ia hanya menarik napas panjang, untuk sementara waktu semua orang membisu, seolah-olah tak berdaya menolong Li Cheng Loon. Pada saat itu dari jauh terdengar suara seruling yang makin lama makin dekat terdengarnya, Li Yong Giok Pin yang pertama terpengaruh oleh suara seruling itu. Dengan kedua mata berlinang ia menanya, Supek, mungkinkah Giyok Siu Sian Chu datang lagi? Hian Cheng Tojin mengangguk. Iblis wanita itu mengapa belum berlalu dari daerah ini? Ia berkata. Suara seruling itu menjadi semakin memilukan hati, seolah-olah seekor kera yang terluka merintih-rintih kesakitan. Ketika mereka, kecuali Li Cheng Loon, dipengaruhi oleh suara seruling yang indah itu, akan kemudian terlihat seorang wanita yang mengenakan pakaian hitam dengan rambut terurai mendatangi dengan memegang sebuah seruling dari batu giok, kali ini ia tidak menutupi mukanya dengan selubung kain hitam, dan wajahnya kelihatan bermuram durja. Hian Cheng Tojin, setelah mengawasi Giyok Siu Sian Chu, lalu memperhatikan wajahnya Gou Kong Toa Su. Hwao Sio tua itu kelihatannya sedih sekali rupanya ia terkenang kepada peristiwa-peristiwa yang lampau, karena terlampau sedih, Li Cheng Loon telah tak dapat mengendalikan kecemasannya yang merangsang asmara, meskipun berbahaya untuk menolong membebaskan jalan-jalan darahnya, tetapi dengan berusaha menolong, aku masih berharapan dapat menolong jika aku tidak berusaha, ia pasti tak dapat hidup lebih lama lagi, kini ia masih tak sadarkan diri ada baiknya aku segera berusaha membebaskan jalan-jalan darahnya, pikir Hian Cheng Tojin. Dengan tekat demikian, lalu dengan tinju kanannya ia tumbuk jalan-jalan darah di kedua pundak Li Cheng Loon, tumbukan itu dilakukan dengan cepat sekali, ia melakukan perbuatan itu dengan perhitungan bahwa jika ia tak berhasil, Gou Kong Toa Su pasti mengamuk dan melabrak ia. Tetapi karena ia bermaksud mulia, ia rela menghadapi segala kemungkinan. Dengan perasaan yang sangat tegang itu ia berusaha membebaskan jalan darahnya Li Cheng Loon yang penting. Sekonyong-konyong Li Cheng Loon menjerit, kedua matanya terbelalak darah keluar dari mulutnya, tubuhnya jatuh ke belakangan Hian Cheng Tojin. Lekasi ekas menyanggapnya dan direbahkan di tanah, ia menggosok-gosok, memijit-mijit dan menguruti bagian-bagian yang ia telah tumbuk tadi, terlihat keringat keluar dari seluruh tubuhnya Hian Cheng Tojin selagi ia melakukan pembebasan jalan darah itu, meskipun hawa di atas puncak sangat dinginnya. Sejenak kemudian Li Cheng Loon dapat bergerak, dan ia berusaha bangun, Hian Cheng Tojin bantu membangunkan dan didudukan di atas tanah, Li Cheng Loon memandang ke sekitarnya, dan ketika melihat enggo kong to asu, ia segera menanyai apakah bu koko telah kembali? Hian Cheng Tojin mengusap-usap rambutnya Li Cheng Loon, dia segera akan kembali kau harus berlaku tenang menanti kembalinya, jawab Hian Cheng Tojin menghiburkan dengan senyum yang menghancurkan hati, Li Cheng Loon berkata lagi, Aku tentu menanti kembalinya, sepuluh tahun, seratus tahun, aku tetap menanti. Kemudian terdengar lagi bunyinya seruting, dan semuanya tunjukkan pandangannya ke arah Giyok Siu Sian Chu yang berdiri tidak berapa jauh sambil meniup serulingnya, suara seruling yang sedih membuat semua mereka mengucurkan air mata, suara itu lambat laun terdengarnya sangat sedih dan pilu seolah-olah seorang wanita menangis terseduh-seduh, terampur suara tangisannya Li Cheng Loon di atas puncak yang sunyi-senyap itu. Ketika suara seruling berhenti, Li Cheng Loon pun berhenti menangis, ia melihat ke arah Giyok Siu Sian Chu, lalu berkata, Jika kau ingin mencari bu koko, kau harus menanyakan kepada Pek Cici. Giyok Siu Sian Chu tidak mengerti ucapannya Li Cheng Loon. Ia menanya, Aku kenal bu kokomu, tapi siapakah Pek Cici itu? Hian Cheng Tojin segera peluk Li Cheng Loon dan bersama-sama gadis itu, ia ingin meloncat, tetapi Giyok Siu Sian Chu mencegat, Sem Cheng Kuan Chu, kepala kuil Sem Cheng Kuan, siapakah gadis ini? Mengapa kau tak memberi kesempatan kepadanya untuk bicara terus tanya Giyok Siu Sian Chu? Kau tak perlu tahu siapa gadis ini, jawab Hian Cheng Tojin dengan ketus. Giyok Siu Sian Chu menjadi gusar. Karena aku memandang B.E. Kun Bu, aku tidak ingin ribut dengan orang-orang dari Partai Kun Loon, tetapi jangan anggap bahwa aku takut bertempur melawan kau. Hian Cheng Tojin khawatir Giyok Siu Sian Chu melukai Li Cheng Loon, maka sebelumnya menjawab, ia lebih dulu loncat ke dekat Li Yong Jiok Pin sambil membawa Li Cheng Loon. Ia serahkan Li Cheng Loon kepada Li Yong Jiok Pin, lalu bertindak maju lagi, secepat kilat Giyok Siu Sian Chu loncat ke arah Li Yong Jiok Pin yang segera menahan dengan pedangnya. Dengan seruling batu Giyoknya, Giyok Siu Sian Chu menangkis tusukan pedang Li Yong Jiok Pin, lalu diteruskan menyodok sehingga Li Yong Jiok Pin terpaksa bertindak mundur tiga langkah. Ketika mereka saling menyerang dan menangkis, Hian Cheng Tojin tetap menjaga Li Cheng Loon. Sebetulnya Giyok Siu Sian Chu ingin menyerang Hian Cheng Tojin dan memaksa Li Cheng Loon memberitahukan di mana Beek Kun Bu berada, tetapi Hian Cheng Tojin selalu merintangi. Perbuatan ini membuat Giyok Siu Sian Chu menjadi murka sekali, sambil menjerit ia serang Hian Cheng Tojin dengan jurus Li Yong Seng. Li Sut atau naga nyeruduk satu jalan, dan menyodok lawannya bertubi-tubi dengan seruling batu Giyoknya. Hian Cheng Tojin yang harus menjaga Li Cheng Loon hanya dapat menangkis tak dapat menyerang, sodokan yang bertubi-tubi itu berhasil menyodok betis kanannya yang digunakan untuk menendang, ia merasa sakit dan panas, Giyok Siu Sian Chu telah melihat ini, ia mendesak terus, tiba-tiba ia merasa ada hembusan angin di belakangnya. Giyok Siu Sian Chu yang biasa melawan-lawan-lawan yang lihai, segera insyaf bahwa orang yang ada di belakangnya pasti tinggi ilmu silatnya ia tidak berbalik untuk melawan, tetapi ia loncat ke depan untuk menghindarkan diri dari hembusan angin itu sambil menyodok lagi kepada Hian Cheng Tojin. Orang yang menyerang ia dari belakang ialah Gokong Tojin yang terpaksa turun tangan karena melihat Hian Cheng Tojin keteter ketika Giyok Siu Sian Chu loncat ke depan sambil menyodok lagi kepada Hian Cheng Tojin yang terus menjaga Li Cheng Loon, Gokong Tojin yang melihat bahwa sodokan itu tak dapat dihilangkan oleh kawannya. Jika Hian Cheng Tojin menangkis, maka sodokan itu dapat melukai Li Cheng Loon, ia tidak keburu menolong menangkis, maka dengan satu sabetan toya besinya ia paksa Giyok Siu Sian Chu meloncat ke samping dengan jurus Tiau Hoat Lan Hai atau menghalau ombak ke Laut Selatan. Di lain pihak Hian Cheng Tojin yang melihat sodokan maut memperdengarkan jeritannya, sambil memeluk Li Cheng Loon ia menotokkan ke sepuluh hujung jari kakinya di atas tanah meloncat tinggi dan tiba di tanah satu depan lebih jauhnya. Giyok Siu Sian Chu harus loncat ke samping mengegoskan sabetan toya besinya Gou Kong Toa Su yang sudah menjadi beringas sekali, wanita yang kepala batu itu tidak senang diserang dari belakang ia berbalik, dan dengan secepat kilat ia serang Gou Kong Toa Su dengan maksud menotok jalan-jalan darah lawannya. Gou Kong Toa Su terkejut ia loncat mundur tiga langkah, lalu dengan mengayun toya besinya ia balas menyerang dengan jurus leksin ngokdak atau minyapu bersih lima gunung. Jarang ada orang yang dapat tahan sapuan loncat mundur huo siu tua itu, Giyok Siu Sian Chu harus loncat mundur beberapa tindak untuk maju dan berusaha menotok jalan-jalan darah lawannya. Gou Kong Toa Su mengetahui bahwa totokan yang dilancarkan dengan ujung seruling batu Giyok itu tak dapat dipandang remeh ia loncat ke kiri dan ke kanan mengegos dari semua totokan, tetapi jubahnya masih juga kena tersabet ujung seruling batu Giyok itu. Inilah untuk pertama kali ia alami selama berkecimpungan di kalangan Kengou 30 tahun lebih, ia merasa malu, mukanya menjadi merah, tetapi ia menjadi semakin nekat lalu ia keluarkan semua kepandainya, sambil menjerit-jerit seperti miraungnya. Seekor naga mengamuk ia menyerang dengan jurus-jurus ilmu Toya Chiang Leong Cho Ang Hoat atau ilmu Toya naga turun dari angkasa. Ketika itu Hian Cheng Tojin telah menyuruh Leong Giyok Pin bawa Ue Cheng Lon ke tempat yang agak jauh, dan ia berdiri menonton kawannya bertempur melawan iblis wanita itu. Ia menyaksikan bahwa Giyok Siu Sian Chu terkurung oleh sabetan, kempelangan, sodokan dan geprakan Toya besinya Gou Kong Toa Su, dan wanita iblis itu harus meloncat-loncat ke kiri dan ke kanan atau ke atas untuk mengegoskan diri dari serangan Toya Maut itu. Tiba-tiba terlihat Giyok Siu Sian Chu loncat tinggi ke atas, dari atas ia menyerang kepalanya Gou Kong Toa Su. Sinar terang memancar keluar dari seruling batu Giyok itu. Gou Kong Toa Su terkejut dengan memegang Toya besinya di kedua tangannya, ia putar Toya itu dengan jurus Cayen Ki Teng atau memubarkan awan di atas puncak. Giyok Siu Sian Chu tekas lekas loncat ke samping dan turun di tanah untuk segera menyerang Hian Cheng Tojin yang sedang menonton tetapi Hian Cheng Tojin dengan pedang terhunus sudah siap meladeni iblis wanita itu. Perang terdengar seruling batu Giyok beradu dengan pedangnya Hian Cheng Tojin, dengan bentroknya kedua senjata itu, Giyok Siu Sian Chu coba meloncat ke atas lagi dan turun di belakang Gou Kong Toa Su untuk menyodok jalan darah punggungnya Huo Sio tua itu. Gou Kong Toa Su tidak keburu menangkis, ia lekas-lekas loncat ke depan delapan kaki jauhnya, lalu berbalik menyerang dengan jurus Kau Pakim Cheng atau memukul keras lonceng emas. Tetapi serangan atau totokan Giyok Siu Sian Chu itu sangat cepat baru saja kakinya menyentuh tanah, ia telah meloncat ke atas lagi setinggi hampir dua depa, dan jatuh lagi di atas kepalanya Hian Cheng Tojin. Serangan dari atas ini cepat sekali dan tak terduga, untung Hian Cheng Tojin tinggi ilmu silatnya, ia bertindak mundur dua langkah, menanti turunnya si iblis wanita, lalu menusuknya dengan jurus Tiang Hang Keng Tian atau pelangi panjang menembusi angkasa, tusukan itu dielakan sambil loncat maju seolah-olah terlepasnya anak panah dari busurnya. Giyok Siu Sian Chu sangat lincah, lagi-lagi sudah loncat ke atas dan jatuh di depan Gou Kong Toa Su ia harus keluarkan seluruh kepandainya melawan dua guru silat yang termasuhur itu, dan selama pertempuran berlangsung hampir 70 jurus ia belum juga berhasil menaklukkan lawan-lawannya, ia hanya dapat loncat ke atas menyerang yang satu, lalu loncat ke atas lagi menyerang yang lain, dan pada tiap-tiap menyerang, ia harus meloncat lagi mengegosi serangan balasan yang merupakan tusukan dari Hian Cheng Tojin atau sodokan dan kempelangan dari toyab besinya Gou Kong Toa Su. Apabila ilmu silatnya tidak lihai, mungkin dalam lima jurus ia sudah menjadi mayat. Kepala Kuil Sam Cheng Koan bertempur melawan iblis wanita. Selama pertempuran berjalan 30 jurus itu, Hian Cheng Tojin dan Gou Kong Toa Su masih belum insyaf lihainya. Ilmu silat lawannya, mereka hanya merasakan bahwa lawannya itu mempunyai ilmu meringankan tubuh yang luar biasa, dan dapat menggunakan tangkisan-tangkisan untuk meloncat mencelat ke atas. Setelah lewat 30 jurus lawannya tiba-tiba merubah jurus J-urusnya, ia berusaha keras menotok jalan darah mereka dengan seruling batu giyoknya dalam jurus J-urus. Terima kasih telah menonton! Ini betul-betul lihai, pikir Hian Cheng Tojin sambil bertempur seumur hidupku baru kali ini aku menjumpai lawan yang berat aku harus melawan dengan penuh perhatian dan sekuat tenaga. Dengan tekat itu Hian Cheng Tojin lalu mengumpulkan semua tenaga dalamnya untuk menyongsong dengan dasyat. Ketika itu giyok Siu Sian Chu sedang turun menyerang Hian Cheng Tojin, dengan menjerit keras, Hian Cheng Tojin meloncat ke atas setinggi satu dipa lebih, lalu dengan jurus Ban Hang Ka Chao atau ribuan tawon menyerang keluar dari sarang, pedangnya terputar-putar dan menusuk bertubi-tubi kepada lawannya. Jurus Ban Hang Ka Chao ini merupakan salah satu jurus yang istimewa dasyatnya dari ilmu pedang Cui Hun Cap Ji Kiam, serangan pedang itu menderu-deru dan berkilau-kilau, giyok Siu Sian Chu tak berani menangkis, ia harus berkelit dan mengegos, dengan gesit ia berlarian di tanah, dengan demikian ia menghindari serangan Ban Hang Ka Chao dari Hian Cheng Tojin. Menampak jurusnya tiada hasil, Hian Cheng Tojin melompat melewati kepalanya giyok Siu Sian Chu yang ketika itu seperti seekor ular berbisa menyambar dan menyerang Gou Kong Toa Su, Hian Cheng Tojin mengejar sambil mementak Hei Jika kau bertempur dengan berlari-larian, kau tidak terhitung pandainya talah julukan giyok Siu Sian Chu, Dewi Seruling Batu Giok, hanya nama kosong belaka. Ejekan tersebut membuat panas hatinya giyok Siu Sian Chu, ia tidak jadi terus menyerang Gou Kong Toa Su, tetapi balik melawan Hian Cheng Tojin. Kedua senjata beradu, dan kedua-duanya mereka terpental mundur sambil memegang seruling menjaga dadanya giyok Siu Sian Chu berkata, Kau jangan mengejek, aku bersedia melawan kau dengan kira bagaimanapun tetapi kita harus bertempur dengan bertaruh. Ha? Bertaruh apa? Kau sebutlah. Aku sanggup bertaruh potong kepala kata Hian Cheng Tojin mengejek. Jika aku kalah, aku akan patahkan seruling, memotong rambut, dan berlalu dari kalangan Kang Owo untuk tinggal menyendiri di pegunungan kata giyok Siu Sian Chu. Jika aku kalah, kata Hian Cheng Tojin, aku potong lengan kananku, dan seterusnya tidak dapat menggunakan pedangku lagi. Giyok Siu Sian Chu mengejeleng gelengkan kepalanya. Tidak usah demikian hebat, jika kau kalah, cukuplah kau beritahukan di mana Beekun Bu berada. Mendengar jawaban itu, Hian Cheng Tojin terkejut ia insyaf bahwa iblis wanita ini pun telah tergilagia kepada muridnya itu, Ia tidak segera menjawab sebetulnya ia menaruh keperayaan penuh terhadap muridnya, dan yakin bahwa muridnya yang mulia dan setia itu tak akan melakukan perbuatan yang tidak pantas. Meskipun sumoinya, Giyok Chin Chu, menjelah, ia selalu membela muridnya jawaban Giyok Siu Sian Chu telah membuat keperayaan atau keyakinannya tergoyang. Di dalam setengah bulan ini, kau telah dua kali datang ke pegunungan Kunlun, apakah maksudmu itu untuk menemui Beekun Bu tanya Hian Cheng Tojin dengan bimbang. Giyok Siu Sian Chu mengangguk, kemudian dengan senyuman yang sedih ia berkata, Sebetulnya aku tidak ingin melihat dia lagi, akan tetapi suatu dorongan di dalam hatiku mendesak aku untuk menengok dia lagi. Sebenarnya apa maksudmu hendak melihat dia tanya Hian Cheng Tojin. Kau harus ketahui bahwa peraturan partai Kunlun kita sangat keras, seorang murid yang telah melanggar peraturan ini tak dapat diberi ampun. Kau tak dapat sembarangan memfitnah dia sehingga muridku itu dihukum tanpa salah. Tiba-tiba Giyok Siu Sian Chu menungak ke atas dan tertawa keras, lalu dengan kedua mata melotot dia membentak jika kalian berani mengatakan Beekun Bu berbuat salah atau tidak pantas, aku segera bakar habis seluruh kuil Sam Goan Kong. Hian Cheng Tojin menjadi gusar lagi, ia balas membentak Beekun Bu adalah muridku. Mengapa aku tak berani menegur dia, jika kau mau bakar kuil Sam Goan Kong, kau boleh coba. Kami ketiga pemimpin partai Kunlun tidak takut kepadamu. Membakar kuil Sam Goan Kong mudah sekali, jika kau tidak peraya, aku akan lakukan pembakaran itu di dalam jangka waktu satu tahun, kata Giyok Siu Sian Chu mengejak kini kita harus membereskan urusan pertaruhan kita dulu, jika kau kalah, apakah kau sudi memberitahukan aku di mana jejaknya Beekun Bu? Hian Cheng Tojin melihat kepada Ngo Kong Toa Su yang berdiri dengan siap untuk menyerang lagi dengan Toya besinya, lalu ia menjawab, baik, jika kau menang, aku akan memberitahukannya lalu ia menghampiri Ngo Kong Toa Su dan berbisik, kau lekas-lekas bawa Lon Jie turun dari puncak ini ia tak tahan hawa yang dingin dari puncak ini. Sebetulnya Giyok Siu Sian Chu ingin merintangi lawannya menghampiri Ngo Kong Toa Su, tetapi setelah menyaksikan jurus banhang kacao ia tak berani bertindak sembrono lagi pula maksudnya hanya ingin dapat keterangan tentang Beekun Bu ia harus menang, untuk dapat mengetahui jejaknya Beekun Bu. Kedua-duanya berdiri berhadap-hadapan, Giyok Siu Sian Chu mulai menyerang dengan serulingnya, Hian Ceng Tojin putar lengannya, hembusan angin dari lengan itu menghalaukan sodokan seruling batu, dan pedangnya dibarengi menusuk pundak lawannya. Giyok Siu Sian Chu mengegos untuk segera menyerang lagi, ketika mereka bertempur dengan jurus-jurus yang lain. Mereka menyerang dengan tenaga dalam, oleh karena itu tiap-tiap serangan mengandung tenaga dari seribu kati, dan tiap-tiap serangan merupakan dorongan yang dapat merobohkan gunung. Karena hebat serangan-serangan itu, kedua belah pihak tidak berani sembarangan, karena tiap-tiap serangan jika menemui sasaran, akan membawa maut. Bagi orang yang tak mengerti ilmu tenaga dalam, luakang, nampaknya mereka bukan sedang bertarung, mereka hanya saling pandang memandang dengan kedua metu, terbelalak sambil menahan nafas untuk mengumpulkan tenaga dalam. Bila satu serangan tertangkis atau terhindar maka mereka mundur lagi mencari lowongan untuk mengirim serangan yang menghasilkan bagi orang yang mahir dalam ilmu silat, terlihat bahwa tiap-tiap serangan dilancarkan dengan ilmu yang tinggi sekali. Demikianlah mereka bertempur selama hampir satu jam, dengan belum ada yang menang atau kalah. Giyok Siu Sian Chu tak sabar lagi, ia menjerit dan loncat tinggi ke atas. Tapi Hian Cheng Tojin tidak memberi kesempatan, ia mengejar dan menyerang dengan jurus Ki Hang Teng Kau atau burung Garuda mengejar naga dengan tusukan pedangnya, Giyok Siu Sian Chu merapatkan kedua betisnya, ia mengagus ke samping, lalu dari atas dengan serulinya ia menyodok kepalanya Hian Cheng Tojin. Setelah gagal menusuk lawannya dengan jurus Ki Hang Teng Kau, Hian Cheng Tojin lekas-lekas mencelat ke belakang menghindari totokan di atas kepalanya, dan segera menyerang lagi dengan jurus Pue E Pui Hang Ji atau Tau Fan menyerang dari delapan penjuru sambil memutar dan menusuk dengan pedangnya. Tapi sambil tertawa Giyok Siu Sian Chu merapatkan kedua betisnya untuk meloncat ke atas satu dipa lebih tingginya. Tan Cheng Tojin terkejut belum pernah ia menemui lawan yang demikian lihai ilmu meringankan tubuhnya, kira lawannya menghindarkan atau mengelakkan diri dengan meloncat ke atas demikian cepat dan lincahnya mungkin tak ada taranya di kalangan Kang O, pikirnya. Dua kali ia telah menyerang dengan jurus-jurus istimewa dari Cui Hun Cap Ji Kiam, namun kesemuanya gagal justru pada saat ia terkejut, ia merasa angin hebat menghembus di atas kepalanya, lekas-lekas ia putar pedangnya di atas kepalanya untuk menjaga segala serangan terlihat olehnya Giyok Siu Sian Chu menukik dari udara menuju ke arah kepalanya dengan serulingnya diputar siam sekali. Jurus itu adalah salah satu jurus yang amat lihai dari ilmu Bo In Cap Wee Chow. Hian Cheng Tojin harus lebih huas pada menyerangnya, setelah memutarkan pedangnya di atas kepala, ia melangkah mundur dua tindak untuk menyabet lagi lawannya, pedang itu ditangkis oleh seruling batu Giyok dan dua senjata beradu hebat sekali, memunkratkan lelatu dan bersuara nyaring, kesempatan itu digunakan oleh Hian Cheng Tojin untuk menebas tangan lawan yang memegang seruling batu Giyok. Tidak perlu majika Giyok Siu Sian Chu peroleh julukan iblis wanita, betapapun cepatnya tebasan pedang itu, satu gentakan dari serulingnya telah mendorong pedang ke samping, dan Giyok Siu Sian Chu telah meloncat ke atas lagi untuk melancarkan serangan-serangan baru. Dalam pengalaman-pengalamannya selama beberapa puluh tahun di kalangan Kang Ou, Hian Cheng Tojin telah bertempur melawan banyak jago-jago silat, tetapi seorang jago silat yang menyerang lawan dari udara adalah pertarungan pertama kali yang ia pernah hadapi. Pertarungan berlangsung 30 jurus lagi, tetapi masih belum ada yang menang atau kalah diserang dengan ilmu Bo In Kep Wee Chow, Hian Cheng Tojin tak memperoleh kesempatan melancarkan serangan terus-menerus, ia harus mencari jalan lain untuk menghadapi lawan yang luar biasa itu, ia tidak tergesa-gesa lagi menyerang lawannya. Dengan lebih waspada dan teliti ia menanti kesempatan yang baik, mengirim satu tusukan yang dasyat betul kesempatan untuk menang menjadi kurang, tetapi ia tak dapat terkalahkan. Giyok Siu Sian Chu merasa pasti bahwa dengan jurus yang istimewa itu ia pasti dapat mengalahkan lawannya dalam 20 jurus, tetapi setelah pertarungan berlangsung hampir 40 jurus, ia masih tak berhasil mengalahkan lawannya, ia menjadi cemas ia maju merapat lawannya, lalu menyodok dadanya Hian Cheng Tojin dengan serulingnya. Hian Cheng Tojin telah siap, dengan pedangnya ia menggentak seruling itu ke atas, lalu balas menusuk berturut-turut 3 kali dengan jurus Inliong Semset atau naga putihnya ruduk 3 kali. Tiap-tiap tusukan pedang itu dibarengi dengan jotosan tinju ke depan sehingga hembusan angin yang keluar dari jotosan tinju itu juga membantu mendorong lawan, tetapi Giyok Siu Sian Chu juga menjotos ke depan dengan tinju kirinya sehingga kedua-duanya terdorong mundur lebih kurang 5 kaki ke belakang. Setelah berdiri diam sejenak Giyok Siu Sian Chu loncat menerkam lagi Hian Cheng Tojin juga sudah mengumpulkan semua tenaga dalamnya, ia mengegaus, dan lawannya. Menyodok angin, lalu ia menusuk lawannya dari belakang, tetapi Giyok Siu Sian Chu telah meloncat ke atas 2 dipa lebih tingginya. Setelah pertarungan berlangsung hampir 100 jurus, kedua-duanya telah basah dengan keringat dan saat untuk menang atau kalah segera akan tiba, karena kedua-duanya sudah menjadi letih. Pihak yang manapun akan kalah jika bertindak lengah sedikit saja. Justru dalam saat yang genting ini terdengar oleh mereka suara orang tertawa gelak-gelak yang nyaring dan sejenak kemudian orang itu telah berdiri tidak jauh dari mereka. Kedua-duanya mengawasi orang itu yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata 2 toya besi yang pendek dan berujung kepala naga, mereka mengenali orang itu. Dia adalah Sin Go Antong, kepala partai silat Kong Tong Pei, tibanya Sin Go Antong telah mengejutkan mereka yang sedang bertarung itu. Hian Cheng Tojin memberi hormat dengan mengangkat kedua tangannya. Angin apakah telah meniup saudara Sin datang ke pegunungan Kunlun ini? Maaf jika aku tak menyambutnya dengan seksama, kata Hian Cheng Tojin. Sin Go Antong tidak menjawab pertanyaannya Hian Cheng Tojin, ia hanya berpaling kepada Giyok Siu Sian Chu. Meskipun kau lari ke dasar lautan atau ke ujung langit, aku pasti dapat mencari kau kata Sin Go Antong menyindir. Giyok Siu Sian Chu mengerutkan kening, dan berpikir. Aku telah bertarung melawan Hian Cheng Tojin lebih dari 100 jurus, aku telah merasa letih, aku khawatir tak dapat bertahan melawan 20 jurus lagi, paling baik aku berhenti bertempur mencari kesempatan untuk beristirahat dengan keputusannya itu ia mengawasi Sin Go Antong dan membentak, perlu apa kau mencari aku sekarang sudah ketemu, mau apa kau? Suasana berada di saat-saat yang genting, tiba-tiba terdengar oleh mereka suara orang tertawa gelak-gelak dan menyusul kemudi orang itu telah berdiri tidak iauh dari mereka. Sin Go Antong tampak pakaiannya Giyok Siu Sian Chu basah dengan keringat, ia ketahui bahwa wanita ini telah letih dalam pertempuran itu. Lalu ia menjawab aku mencari kau, karena aku khawatir kau dihina, oleh karena itu dengan tak menghiraukan perjalanan yang jauh dan sukar aku berusaha mencari kau, kata Sin Go Antong bermaksud meredakan amarahnya wanita itu. Giyok Siu Sian Chu tidak menjawab, ia hanya tertawa, ia berpendapat bahwa siasatnya akan berhasil. Sin Go Antong juga merasa girang melihat Giyok Siu Sian Chu yang ia gilai tertawa gembira, setelah itu barulah ia berpaling kepada Hian Cheng Tojin dan berkata, aku telah lama mendengar tentang ilmu pukulan Tian Kong Chiang dan ilmu pedang Hun Kong Kiam Hoat dari Partai Kun Lun yang lihai sekali tadi aku pun telah menyaksikan dengan kepala metu sendiri saudara bertarung melawan adikku ini. Aku pun ingin belajar dari saudara beberapa jurus, aku yakin saudara tidak menolak, karena aku ingin mengetahui sampai di mana kelihayan ilmu silatnya Partai Kun Lun. Mendengar ejekan itu, Hian Cheng Tojin menjadi marah. Dengan tak menghiraukan keletihannya, dengan pedang terhunus ia menuding dan membentak, meskipun aku telah bertarung lama, aku masih dapat melayani saudara, Aoyo. Seranglah. Sin Go Antong melihat keadaan di sekitarnya, ia hanya melihat Hian Cheng Tojin dan Giyok Siu Sian Chu. Kuih Sin Go Antong tidak jauh dari puncak ini, mengapa tidak ada orang yang menyaksikan mereka bertempur sambil berpikir ia ambil dan pegang kedua toya besi pendeknya, dan siap. Sedia menyerang Hian Cheng Tojin ia sengaja mengumpulkan tenaga dalamnya untuk menyerang dengan dasyat, karenanya yakin Hian Cheng Tojin masih letih, dan dapat digempur dengan mudah, dengan demikian ia dapat lekas berlalu dari tempat itu, dan terhindar dari kepungan orang-orangnya Partai Kun Lun. Baru saja Sin Go Antong hendak menyerang, tiba-tiba Giyok Siu Sian Chu membentak, aku sedang bertarung melawan Hian Cheng Tojin, mengapa kau campur tangan lalu ia menyerang Hian Cheng Tojin lagi? Sin Go Antong lekas-lekas loncat mengelahkan serangan yang ditujukan kepada Hian Cheng Tojin, lalu membantu menyerang Hian Cheng Tojin sekuat tenaga, Hian Cheng Tojin menangkis serangan-serangan dari kedua lawan-lawannya itu sambil mundur tiga langkah, lalu balas menyerang dengan jurus Gek Hong Bong Siu atau Angin Taufan menyapu dengan hebat. Terlihat pedangnya berkilau-kilau ketika ia menyabet ke kiri dan ke kanan dengan beringas, jurus tersebut adalah salah satu jurus yang dasyat dari Cui Hun Cap Ji Kiam dan tiap-tiap serangan lebih ampuh daripada yang telah dilepaskan, dan lawan-lawannya hanya dapat menjaga, mengegos, atau mengelit untuk menghindari sabetan-sabetan pedang, kalau tidak ingin tewas seketika, kedua lawannya terpaksa loncat mundur beberapa di pajauhnya. A.I. Partai Kun Lun tidak mempunyai dendam terhadap Partai Kong Tong Pei. Mengapa Sin Go Antong menyerang dengan nekat ia sama sekali tak menghiraukan peraturan Bulin? Pikir Hian Cheng Tojin, ia terus mengejar dan mengirim jotosan Tian Kong Chiangnya. Tapi kedua lawannya telah mengegos lagi. Sin Go Antong lalu berkata sambil mengejek, Aku telah mendengar ilmu silat saudara yang tinggi, cobalah tahan ini ia barengi ucapannya dengan satu jotosan sekonyong-konyong. Hian Cheng Tojin tak berani menangkis jotosan itu, karena ia sudah letih, ia hanya mengegos ke samping. Ha! Mengapa saudara tak berani menangkis jotosanku mengejek lagi Sin Go Antong dengan maksud mengirim tinju Im Hang Chiangnya yang luar biasa tempuhnya? Dalam saat yang genting itu tampak lari mendatangi Tong Leng Tojin, Giyok Chin Chu dan Ngo Kong Toasu. Tong Leng Tojin loncat dan berdiri di depan Hian Cheng Tojin menghadapi Sin Go Antong dengan pedang terhunus, saudara Sin rupanya datang ke pegunungan Kunlun hanya dengan maksud mencari ribut Aku siap meladeni kau bentaknya. Melihat orang-orang Kunlun sudah datang, Sin Go Antong yakin bahwa ia tak dapat melawan ketiga guru partai Kunlun itu dengan dibantu oleh Ngo Kong Toasu ia menghampiri Giyok Siu Sian Chu dan berbisik, kita harus lekas-lekas enyah dari sini. Giyok Siu Sian Chu lalu hadapi Hian Cheng Tojin dan berkata, kali ini pertempuran kita dapat katakan seri, tapi di dalam tujuh hari aku akan kembali untuk mengadu kepandayan pula. Aku senantiasa siap sedia meladeni kau jawab Hian Cheng Tojin dengan geregetan. Lalu Giyok Siu Sian Chu balik badan dan turun dari puncak itu, Sin Go Antong dia mengawasi dengan wajah yang menyatakan entah cinta atau benci. Tong Leng Tojin ingin mengejar, tetapi dicegah oleh Hian Cheng Tojin. Jangan kejar dia. Dia datang ke sini bukan hendak mencari ribut biayarlah dia berlalu. Sejenak kemudian, Sin Go Antong seperti juga orang baru sadar dari tidurnya, ia berlalu dari tempat itu mengejar Giyok Siu Sian Chu. Tetapi Tong Leng Tojin mencegah dengan berdiri di depannya, saudara Sin sebagai pemimpin Partai Kong Tong tidak mengerti peraturan Bu Lim. Kau datang ke pegunungan Kunlun hanya untuk mencari ribut kami dari Partai Kunlun tak dapat membiarkan sikap yang congkak itu kata Tong Leng Tojil. Giyok Cin Chu tak tahan melihat sikap Toa Konya, ia menanyai Toa Su Heng, kau terlampau baik hati. Kau selalu mengalah sikapmu yang demikian itu tak dapat menegakkan namanya Partai Kunlun, bila kita selalu mengalah, apa kata orang lain di kalangan Kang O? Aku khawatir mereka akan mengatakan bahwa kita pengecut takut menghadapi atau takut menghukum orang yang menghina partai kita. Hian Cheng Tojin tersenyum, pemimpin dari Partai Silat Tian Leong, So Penghai, sangat besar cita-citanya, ia ingin menjagoi di kalangan Kang O, sehingga tak ada satu partai atau satu jago silat yang tidak tunduk terhadapnya. Ia telah merancangkan untuk bertarung di kalangan Kang O, aku menduganya tiga tahun lagi akan terbit peristiwa perlombaan ilmu silat di antara para partai silat. Mengadu silat yang mahadasyat pada 300 tahun yang lampau akan terjadi lagi, jika kita sekarang melukai hatinya Sin Goan Tong, kita akan menimbulkan perasaan bencinya terhadap kita, partainya pasti membalas dendam, untuk meladani Partai Kong Tong, kita akan hilang tenaga, mungkin juga dapat luka, kita tak akan mempunyai hubungan kedudukan lagi di kalangan Kang O, bukan? Alasan yang diberikan oleh Hian Cheng Tojin dapat diterima bukan saja oleh Giyok Chin Chu, tetapi juga oleh Tong Ling Tojin, Gou Kong Toa su lalu mengajak mereka semua turun dari puncak itu. Tong Ling Tojin lekas-lekas kembali ke Kuil San Goan Kong, tetapi Hian Cheng Tojin, Giyok Chin Chu dan Gou Kong Toa su lekas-lekas kembali ke rumah di mana Li Cheng Lon berbaring di tempat tidurnya. Sudah hampir setengah bulan Giyok Chin Chu tidak melihat muridnya dan terhadap murid barunya itu, ia sangat menyayanginya. Kasih sayangnya terhadap murid baru itu bahkan dapat memanjakannya, melihat Li Cheng Lon berbaring di atas tempat tidurnya, ia terkenang akan kisah diri sendiri karena ia pun telah menderita penyakit asmara beberapa puluh tahun, dan ia menahan penderitaan itu tanpa orang lain menghibur atau menasehatinya, kini ia melihat kisahnya terulang di atas diri murid kesayangannya. Makanya begitu tiba di rumahnya Li Cheng Lon ia segera menerjang masuk ke kamar tidurnya, Hian Cheng Tojin dan Gou Kong Toa su menunggu di kamar depan. Lilin menyala di dalam kamar, dan sinarnya terang sekali Li Cheng Lon tidur terlentang di atas pembaringan dengan kedua matanya berinang. Begitu melihat gurunya datang, Li Yong Giok Pin segera bangun dan berlutut di hadapan gurunya. Mengapa sumoimu masih tidur saja? Apakah penyakitnya sudah baik kan tanya gurunya? Dengan suara yang sedih, Li Yong Giok Pin menjawab, Ia, ia menderita hebat sekali. Tanda petik. Giok Chin Chu datang menghampiri dengan wajah yang muram, ia rabah jidatnya Li Cheng Lon ia terkejut, karena jidat itu dingin sekali. Dengan kedua mata melotot ia membentak Li Yong Giok Pin, sumoimu telah menderita sakit begini hebatnya, mengapa aku tak diberitahukan? Teo Chu telah diperintahkan datang menengokin Lon Sumoy, akan tetapi ia tak ada di sini lalu Gokong Toa Su Supek ajak Teo Chu naik ke puncak, dan di atas puncak Teo Chu baru menemui Lon Sumoy yang telah tertiup beku oleh angin yang dingin. Gokong Toa Su Supek bilang Lon Sumoy telah berada di atas puncak selama dua hari satu malam, kata Li Yong Giok Pin menjawab gurunya. Giok Chin Chu mengangguk dan Li Yong Giok Pin meneruskan, kemudian Toa Supek juga telah datang. Ketika Toa Supek ingin menolong Lon Sumoy, tiba-tiba terdengar suara seruling dari wanita yang mengenakan pakaian hitam. Setelah bicara dengan Toa Supek, wanita itu lalu bertarung melawan Toa Supek, Gokong Toa Su dan Teo Chu lalu bawa Lon Sumoy ke dalam rumah ini, barusan ia masih menangis, tetapi kemudian ia tertidur meskipun Gokong Toa Su telah berusaha menyadarkan ia tetapi hampa. Teo Chu disuruh menunggu di dalam kamar ini ketika Gokong Supek pergi memanggil Toa Supek. Si Huo Shio tua setelah menarik napas panjang berkata kepada Giok Chin Chu, karena aku sibuk merawati Lon Jie, aku lupa bahwa di atas puncak sedang terbit pertarungan yang dasyat, dan aku baru ingat memberitahukan kepada kau dan Tong Leng Tojin setelah mereka bertarung agak lama. Sebetulnya Gokong Toa Su karena terlampau gelisah ia hanya pergi ke kuil Sen Goan Kong untuk memberitahukan Tong Leng Tojin dan Giok Chin Chu tentang penderitaannya Li Cheng Lon, ia telah lupa bahwa Hian Cheng Tojin sedang bertempur melawan Giok Siu Sian Chu di atas puncak, baru kemudian ia ingat dan memberitahukan tentang pertarungan tersebut, oleh karena itu ketika Tong Leng Tojin dan Giok Chin Chu tiba di atas puncak, mereka menyaksikan Sen Goan Tong sedang hendak menyerang Hian Cheng Tojin. Penuturan Leong Giok Pin tentang penderitaannya Li Cheng Lon didengarkan dengan penuh perhatian Tileh Giok Chin Chu ia yakin bahwa Li Cheng Lon menderita rindu asmara yang hebat, dan bahwa hawa dingin di atas puncak telah melukai bagian dalam tubuhnya ia mengucurkan air matu dengan penuh rasa kasihan terhadap murid barunya itu. Dengan suara rendah Hian Cheng Tojin menasehatikan, barusan ia dapat menangis, dan tangisannya itu lelah meredakan kepepatannya yang tertindih di dalam dadanya, Jika hawa dingin yang telah merembes masuk ke dalam tubuhnya dapat dikeluarkan, aku yakin ia akan lekas sembuh. Giok Chin Chu menyusut air matanya, Leong Gi adalah murid yang kau perkenalkan kepadaku jika ia mati, bagaimana katanya? Pertanyaan itu menusuk hatinya Hian Cheng Tojin dan Ngo Kong Toasu yang segera mengucurkan air mata, lalu Hian Cheng Tojin menyarankan, coba kau berusaha melancarkan peredaran darahnya dengan ilmu Tui Kong Hiat Toat. Gou Kong Toasu geleng-gelengkan kepalanya. Tidak guna, aku telah mencobanya dia tetap tak sadar. Hian Cheng Tojin datang menghampiri pembaringan dan memperhatikan bahwa mukanya pucat pasi, dan sedikit cahaya darah pun tak kelihatan. Kedua matanya tertutup, dan napasnya lemah sekali penyakitnya betul-betul berat ia cemas sekali jika ia mati, aku tak dapat mengampunkan B.E. Kun Bu pikirnya. Kegelisahan timbul di dalam hatinya semua orang di dalam kamar itu, sedangkan di luar suasana masih sunyi-senyap, atas saran Hian Cheng Tojin, meskipun Ngo Kong Toasu telah mengatakan pernah mencobanya. Giyok Chin Chu berusaha melancarkan peredaran darah muridnya dengan ilmu Tui Kong Hiat Hoat. Ia telah mengurut, menggosok, memijat bagian-bagian yang penting yang dapat melancarkan peredaran darah, tetapi setelah ia sendiri berkeringat Li Cheng Lon masih tetap tertidur tak sadarkan diri. Fajar meningsing, Matahari di sebelah timur mulai memancarkan sinarnya di seluruh daerah pegunungan dan juga menyorot ke dalam kamarnya Li Cheng Lon melalui jendela. Gou Kong Toasu dan Hian Cheng Tojin melihat keringat membasai pakaiannya Giyok Chin Chu yang tak putus asa bahwa usaha menolong muridnya yang sedang dilakukan dapat menolong juga kepada Li Cheng Lon, Jika gadis itu dapat dibikin sadar, maka harapan untuk mengeluarkan hawa dingin di dalam tubuhnya besar sekali. Tiba-tiba terlihat Li Cheng Lon menarik napas panjang, dan perlahan iahan membuka kedua matanya, hal itu menggirangkan mereka, kemudian setelah melihat gurunya, ia berkata, suaranya lemah sekali, suhu, apakah suhu dapat jumpa dengan Bu Koko? Belum lagi Giyok Chin Chu menjawab, Li Cheng Lon sudah pejamkan kedua matanya lagi, dan tertidur pula. Baru saja ia sadar, ia segera tertidur lagi, mungkin luka-luka di dalam tubuhnya itu sangat parah, berkata Gou Kong Toasu dengan cemas sekali. Hian Cheng Tojin yang banyak pengalaman melihat keadaan itu merasa gembira. Aku merasa reda melihat dia membuka matanya dan berkata sesuatu barusan menurut pahamku, Leon Jie hanya menderita luka-luka karena serangan hawa dingin di dalam tubuh, dan karena itu darahnya agak terhambat biarlah ia tidur terus untuk memulihkan letihnya, sebentar kita akan berusaha lagi melancarkan peredaran darahnya dengan ilmu Tui Kong Hiat Hoat. Perkataan itu meredakan yang lainnya, karena mereka mengetahui bahwa Hian Cheng Tojin juga mahir dalam ilmu pengobatan. Aku telah berusaha menolong dia dengan semua kepandaianku hanya aku merasa heran setelah tersadar sebentar, ia tertidur lagi, berkata Giyok Chin Chu. Hawa dingin di atas puncak dapat merembes masuk ke tulang, kata Hian Cheng Tojin, Leon Jie yang diserang rindu asmara telah tak menghiraukan hawa dingin tersebut dan tidak menggunakan tenaga dalamnya untuk menghalau merembesnya hawa dingin itu. Kau telah berhasil melancarkan peredaran darahnya Tia, dan ia telah siuman, kini ia tertidur itu adalah gejala baik ia harus beristirahat untuk memulihkan tenaganya, aku yakin harapan besar dia dapat tertolong. Gou Kong Toa Su yang paling sayang Li Cheng Lo juga terhibur mendengar urayan Hian Cheng Tojin, lalu mereka keluar dari kamar setelah memerintahkan Leon Giok Pin menjaga sumoinya baik-baik. Leon Giok Pin duduk di sisi pembaringan mengawasi sumoinya, hatinya hancur melihat penderitaan sumoinya yang ia sangat sayangi itu, ia mengenangkan kisah yang lampau, suatu malam ketika mereka berada di rumah penginapan dan Li Cheng Lo menanyakan ia apakah ia juga suka B.E. Kun Bu. Ia khawatir jika B.E. Kun Bu tak lekas-lekas kembali, akibatnya akan membinasakan Li Cheng Lo yang suci murni, ia yakin bahwa hanya B.E. Kun Bu seorang yang dapat menyembuhkannya. Ia juga mengenangkan wajah dan senyum B.E. Kun Bu yang menawan hati ia sendiri pun telah tertawan hatinya, bukankah Giok Siu Sian Chu juga telah jatuh hati? Bukankah iblis wanita itu jauh lebih tinggi ilmu silatnya daripada B.E. Kun Bu? Mengapa iblis wanita itu rela merendahkan diri, dan menjadi mangsa asmara? Kenangan-kenangan itu telah merangsang di otaknya, dan dengan tak terasa air matanya mengalir di atas pipinya, dan ia tak berusaha menahan hancur hatinya. Ketika ia sedang duduk termenung dengan air matu mengucur deras, sekonyong-konyong ia membaui harum dari bunga B.E., ia angkat kepalanya dan melihat gurunya, Giok Cin Chu, masuk ke dalam kamar itu sepasang matanya mengawasi ia, seolah-olah gurunya ingin memberitahukan suatu rahasia, ia lekas-lekas bangun dari tempat duduknya, dan lari berlutut di depan gurunya. Suhu, maafkan T.C.U., T.C.U. telah ngelamun melihat keadaan Lon Sumui. T.C.U. menjadi sedih hati melihat penderitaannya Lon Sumui, ia berkata. Giok Cin Chu menyuruh Wong Giok Pin bangun, lalu jalan menghampiri pembaringannya Li Cheng Lon. Pendekar ajaib masuk ke dalam kamar. Liong Giok Pin terkejut, seolah-olah ia baru sadar dari lamunan ketika Giok Cin Chu menghampiri padanya, sambil berdiri tegak ia angkat kedua tangannya memberi hormat. Mengapa kau menangis tanya Giok Cin Chu? T.C.U. sedang memikiri betapa kejamnya B.E. Suheng, dia telah membuat Lon Sumui demikian menderita jawab Liong Giok Pin. Giok Cin Chu menghela nafas, lalu duduk di sisi ranjang, ia rabah dadanya Li Cheng Lon, dan merasakan denyutan jantung yang sangat lemah, ia mengerutkan kening dan menanya dengan cemas, apakah Sumoimu tidak bergerak-gerak? Pertanyaan itu membingungkan Liong Giok Pin, karena ia tidak memperhatikan apakah Sumoimu bergerak atau tidak, ia hanya memikirkan nasibnya Sumoimu itu. Rupanya kau semalam tidak tidur, pergilah kau beristirahat perintah Giok Cin Chu. T.C.U. tidak merasai etih. Biarlah T.C.U. menjaga Lon Sumui jawab Liong Giok Pin. Giok Cin Chu tidak memaksa, ia lalu jalan keluar dari kamar itu. Tetapi Liong Giok Pin mendadak merasa hatinya cemas, segera ia pun jalan keluar hingga dalam kamar itu tinggal Li Cheng Lon seorang diri yang berbaring tak sadarkan diri. T.C.U. yang mengikuti N.G.U. Kong To Asu dan Liong Giok Pin mendaki puncak, bersembunyi di tempat yang gelap, ia telah menyaksikan kejadian-kejadian di atas puncak itu. Ketika N.G.U. Kong To Asu dan Liong Giok Pin menolong Li Cheng Lon turun dari puncak, dan Hian Cheng To Jin bertarung melawan Giok Siu Sian Chu, karena ia ingin membalas dendam terhadap Hian Cheng To Jin. Ia tidak mengikuti N.G.U. Kong To Asu dan Liong Giok Pin, ia bersembunyi di belakang satu batu yang besar dengan maksud menggempur Hian Cheng To Jin. Jika mereka letih bertempur, ia tidak menduga bahwa Tong Leng To Jin dan Sin Go An Tong juga telah datang ke atas puncak itu. Oleh karena itu, ia tak memperoleh kesempatan melaksanakan maksudnya. Tetapi ia tidak mundur karenanya, ia mengikuti Hian Cheng To Jin dan kawan-kawannya ke rumah gubuk, lalu bersembunyi di atas pohon cemara di dekat kamarnya Li Cheng Lon. Ketika ia melihat Giok Chin Chu dan Liong Giok Pin keluar dan berlalu dari kamar, ia segera turun dari pohon dan masuk ke kamarnya Li Cheng Lon. Ketika itu sinar matahari sudah mulai menyorot masuk dari jendela ke atas ranjangnya Li Cheng Lon. Kulitnya yang putih halus, wajahnya yang pucat pasi, rambutnya yang panjang dan hitam semua terlihat nyata. Hian Cheng To Jin, Giok Chin Chu dan Ngo Kong To Asu sangat cemas dengan keadaannya Li Cheng Lon. Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa ada orang sedang bersembunyi dekat rumah gubuk itu. Chow Yong menghampiri ia merabat tubuhnya Li Cheng Lon, ia terkejut ketika ia mengetahui bahwa beberapa jalan-jalan darah yang penting telah kaku, ia insyaf bahwa jika terlambat lagi, maka jalan-jalan darah itu akan menjadi tertutup dan jiwanya sukar ditolong. Ia merasa banyak lebih pandai setelah mendapat pelajaran dari Giok Gi. Ia pun telah mempelajari ilmu-ilmu sakti dari kitab San Im Sini, dan menjadi paham akan luka-luka di dalam tubuh. Setelah ia merabat-rabat lagi untuk memeriksa luka-luka di dalam tubuh, ia menemui sumber daripada luka-luka di dalam tubuh gadis itu, yang ternyata terluka karena hawa yang sangat dingin, yang telah merembes masuk ke dalam jalan-jalan darah, dan urat-urat syaraf. Dengan tenaga dalamku, aku dapat membebaskan jatan jalan darahnya yang sudah tertutup ini, tetapi aku akan kehilangan banyak tenaga pikir ia. Baru saja ia hendak berlalu, tiba-tiba ia terkenang peristiwa yang lampau, ketika Li Cheng Lon terluka di pegunungan Cie Lian San karena diserang seorang huo shio dari kuil toa Cieok Sie, ia pernah menolong membawa gadis itu di atas kuda ajaibnya ke suatu lembah yang sunyi, dan meninggalkan B.E. Kun Bu sendirian melawan banyak huo shio huo shio, ketika itu lukanya Li Cheng Lon agak parah, dan dengan setengah sadar ilu, tiba-tiba ia dibikin luka entah oleh siapa dengan ilmu Tukut Rami atau melukai urat nadi dengan memukul tulang, ketika ia sadar kembali, Li Cheng Lon sudah tidak ada di situ. Kenangan peristiwa itu timbul kembali dengan tegas sekali ia mengawasi wajahnya gadis yang berhari NG, meskipun tubuhnya sudah banyak lebih kurus, tetapi tetap menawan hati, ia tergiur, dan hatinya berdebar-debar, ai. Cho Hyong Cho Hyong Jika kau lepas Li Cheng Lon, apakah kau akan dapat gadis yang lebih cantik sebagai gantinya ia berseru? Lalu ia menghampiri lagi, dan dengan tangan kanannya ia berusaha membebaskan 12 jalan-jalan darahnya Li Cheng Lon dengan menggunakan ilmu yang ia telah pelajari dari kitab San Im Sini ia dapat lakukan pertolongan itu dengan baik, hanya ia masih kekurangan tenaga dalam, dan setelah berusaha menolong beberapa menit, ia telah bermandikan keringat ia insyaf bahwa dengan menolong Li Cheng Lon secara demikian, ia akan kehilangan banyak tenaga, semangat dan tenaganya baru bisa pulih setelah 7-8 hari, ia khawatir orang-orangnya Partai Kun Lun datang, pasti ia tak dapat melawan dalam keadaan yang sangat letih demikian ia beristirahat sejenak, lalu loncat keluar dari jendela. Belum lagi Cho Hyong berlalu, Li Yong Giok Pin masuk lagi ke dalam kamar ia sangat tertip dan teliti ia ingat akan keadaan dalam kamar sebelum ia keluar tadi, oleh karena itu, ketika ia masuk ia tampak bahwa selimut Li Cheng Lon agaknya pernah disentuh orang, ia terperanjat, ia lekas-lekas memeriksa tubuhnya Li Cheng Lon dan merasa reda lagi setelah mengetahui bahwa sumoinya tidak terganggu, ia duduk di sisi ranjang dan memperhatikan bahwa cahaya mukanya Li Cheng Lon berubah, ia ingin memberitahukan hal ini kepada gurunya, tapi baru saja ia bertindak keluar, Li Cheng Lon memanggil Bu Koko, ayo kita pergi menangkap ikan tetapi kedua matanya masih tetap menutup. Li Yong Giok Pin berbisik di kupingnya, Leon Sumri tetapi Li Cheng Lon ternyata tidur lagi tidak bergerak ia menepuk tubuhnya Li Cheng Lon dua kali, tetapi tetap tidak sadar ia tak dapat berbuat lain ia lari pergi ke kamarnya Ngo Kong To Asu. Ketika itu si Huo Shio tua sedang duduk di atas kursi dari bambu, dan Hian Cheng Tojin dan Giok Chin Chu juga duduk menghadapinya. Melihat Li Yong Giok Pin masuk tergesa-gesa, Hian Cheng Tojin menanya, ada apa lagi? Apakah Sut Noimu berubah pikirannya? Barusan Lon Sumo Isiuman sebentar dan memanggil tetapi segera ia tertidur lagi, aku khawatir, jawab Li Yong Giok Pin. Apakah yang dikatakan olehnya Giok Chin Chu menanya dengan tidak menunggu ucapannya Li Yong Giok Pin? Lah mengajak B.E. Kun Bu menangkap ikan, jawab Li Yong Giok Pin. Ai, jika muridmu tidak lekas kembali, dia sukar menjadi sembuh, kata Giok Chin Chu kepada Hian Cheng Tojin. Mari kita pergi tengok keadaannya mengajak Hian Cheng Tojin sambil bangkit dari kursinya. Lalu semua pergi ke kamarnya Li Cheng Lon, Hian Cheng Tojin segera periksa keadaannya Li Cheng Lon dan kelihatan bahwa betul keadaan gadis itu banyak. Baikkan ia merasa heran, tetapi ia tidak segera mengambil kesimpulan ia duduk di sisi ranjang, dan mendengar Li Cheng Lon menarik nafas. Kemudian perlahan Iahan gadis itu membuka kedua matanya, melihat keadaan di sekitarnya, dan dengan senyuman ia berkata, Suhu, Supek, Pin Cici. Giok Chin Chu gembira melihat muridnya itu telah sadar dan dapat bicara, ia mendekati, dan dengan sikap seperti seorang ibu, sambil mengusap-usap rambutnya ia menanya, kau harus beritahukan aku di mana yang kau rasakan sakit? Jantungku rasanya dingin sekali, jawab Li Cheng Lon suaranya lemah sekali. Giok Chin Chu menutupi seluruh tubuh muridnya dengan selimut kau telah berdiam terlampau lama di atas puncak gunung yang sangat dingin, kau harus beristirahat beberapa hari, dan kau akan sembuh kembali? Aku pergi ke atas puncak gunung menanti kedatangannya bu Koko, tetapi ia tidak datang kata Li Cheng Lon. Kau harus beristirahat be, kun bu segera akan kembali. Hian Cheng Tojin menghibur. Li Cheng Lon menangis, tetapi bilakah dia kembali? Dan jika sekarang dia kembali, aku tak dapat menyambut padanya. Seterusnya ia tak dapat mengucapkannya yang hendak diucapkannya. Dengan suara yang keras Ngo Kong To'asu berseru, jika B.E. Kun Bu tidak kembali. Tanda petik. Li Cheng Lon buka matanya dan menoleh ke arah Ngo Kong To'asu. Bu Koko pasti kembali, dan aku senantiasa menanti kedatangannya dengan sabar. Andai kata dia berubah hati terhadap aku, dia pasti memberitahukan. Lalu ia pejamkan matanya dan tertidur lagi. Ngo Kong To'asu lari menubruk Li Cheng Lon sambil berseru, lon jie, lon jie, tetapi Li Cheng Lon tidur terus, hanya terdengar napasnya saja. Dengan ilmu Tui Kung Kwe Oh Hiat atau mengurut membebaskan jalan darah, Hian Cheng Tojin berusaha menyadarkan gadis itu kembali, tetapi dengan semua kepandainya itu ia tak berbuat banyak. Li Cheng Lon masih tetap teridur. Setelah berusaha dengan susah payah, Hian Cheng Tojin berkata sambil goyang-goyang kepalanya, meskipun ia kelihatannya sudah banyak baikan, akan tetapi ia belum lagi sadar. Dengan sesungguhnya, aku tidak mengetahui bagaimana harus menolongnya, ia menarik napas menyatakan kekecewaannya. Giyok Chin Chu yang juga tidak berdaya hanya berdiri seperti patung, sedangkan Gergokong To'asu nampaknya gelisah sekali, ia berjalan mundar-mandir di dalam kamar seolah-olah menanti pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bertiga tak berdaya, mereka keluar dari kamar, meninggalkan Li Yong Jiok Pin yang menjagainya. Ketika Li Yong Jiok Pin melihat-lihat ke jendela, ia memperhatikan bahwa kayu jendela itu sedikit basah, ia menghampiri untuk menjadi terkejut melihat bahwa di atas tanah di luar rumah itu ada tanda-tanda bekas tapak kaki. Ia mulai menduga bahwa ketika ia berlalu dari kamar, ada orang telah masuk ke dalam kamar dan telah berusaha menolong Li Cheng Lon, dan orang itu telah masuk dan keluar dengan mengambil jalan dari jendela, tetapi sebelumnya ia merasa pasti, ia tidak ingin melaporkan kepada gurunya. Demikianlah Li Cheng Lon tertidur tak sadarkan diri selama beberapa hari dan selama itu Li Yong Jiok Pin selalu menjagainya, bahkan tidur bersama-sama di kamar itu. Jiok Chin Chu datang menengoki di waktu siang, dan baru kembali di waktu petang ke kuil Sam Goan Kong, Hian Cheng Tojin dan Ngo Kong Toasu bersama-sama tinggal di suatu rumah gubuk, mereka sering-sering duduk berakap-cakap sehingga jauh malam itu Ngo Kong Toasu terus-menerus gelisah, agaknya Hian Cheng Tojin tak dapat menghibur padanya. Berkat perhatiannya, Li Yong Jiok Pin menemui bahwa tertidurnya dan sadarnya Li Cheng Lon pada jangka-jangka waktu yang tetap yakni sadar 3 kali dalam waktu 12 jam, di waktu sadar itu, Li Yong Jiok Pin beri ia makan atau minum. Demikianlah keadaannya Li Cheng Lon, dan pada hari ke-6, cuaca sangat buruk. Li Yong Jiok Pin duduk dekat jendela memperhatikan keadaan di luar iai ekas lekas ambil pedangnya dan menanti segala kemungkinan secepat kilat orang itu loncat masuk dari jendela, Li Yong Jiok Pin menusuk, tetapi orang itu menepuk pedangnya sambil tertawa, lalu membuka selubung kain hitam yang menutupi mukanya, orang yang datang itu adalah Jiok Siu Sian Chu. Li Yong Jiok Pin tidak berani melawan lagi, karena ia mengetahui kelihayaan lawannya, ia hanya harap dengan perakapan mereka, Hian Cheng Tojin dan Ngo Kong Toasu yang gubuknya tidak seberapa jauh dapat mendengarnya, dengan senjata ia menanya, suaranya keras, apa maksudmu datang kesini? cobalah lihat, tempat apakah ini? Jiok Siu Sian Chu lihat Li Cheng Lon, dan menanya tanpa menghiraukan tegurannya Li Yong Jiok Pin, siapakah orang yang rebah ini? dia menderita penyakit apakah? dia adalah Li Cheng Lon Sumoiku, jawab Li Yong Jiok Pin. Jiok Siu Sian Chu perlahan jahan menghampiri dan merabah jidat dan urat nadi di pergelangan tangannya Li Cheng Lon. Ai penyakitnya agak berat, jika terlambat ditolong mungkin akan sukar diobati kata Jiok Siu Sian Chu. Mendengar ucapan itu, Li Yong Jiok Pin kira bahwa Jiok Siu Sian Chu dapat menolong Cheng Lon sambil menghela nafas. Lah sangat baik, tetapi entah mengapa ia harus mengalami penderitaan ini, kata Li Yong Jiok Pin. Jiok Siu Sian Chu segera dapat menebak maksud ucapan itu ia berkata sambil tersenyum, kau pikir aku tidak mempunyai waktu. Baru saja kata-kata itu habis diucapkan segera tampak Hian Cheng Tojin dan Ngo Kong Toa Su menerobos masuk, melihat Jiok Siu Sian Chu, Hian Cheng Tojin berkata, ha, betul-betul kau memenuhi janjimu. Hari ini adalah hari untuk kita mengadu silat lagi baiklah kita mencari tempat yang sunyi agar kita dapat bertempur dengan tenang dan menentukan siapa yang lebih unggul jawab Jiok Siu Sian Chu. Baik sekali? Baik sekali sambut Hian Cheng Tojin. Lalu secepat kilat Jiok Siu Sian Chu melompat keluar dari jendela untuk mencari tempat mengadu silat Hian Cheng Tojin keluar menyusul tidak jauh dari sini ada lembah yang sunyi bagaimanakah pendapatmu jika kita mengadu silat di situ tanya Hian Cheng Tojin. Tapi aku telah memilih suatu tempat lain, aku minta Tojin ikut aku untuk memeriksanya, jawab Jiok Siu Sian Chu. Jikakah sudah pilih tempatnya, aku kira tempat itu pasti cocok, kata Hian Cheng Tojin. Kemudian Jiok Siu Sian Chu loncat maju dan lari ke tempat yang ia telah pilih diikuti oleh Hian Cheng Tojin. Gou Kong Toa Su mengejar dari belakang. Hei! Berhenti, aku ingin bicara kepada kalian berdua teriaknya.